Intro Jangan lupa Subscribe! 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 Hai guys! Hai guys! Hai! Hai! Hari ini kita punya bintang tamu, seseorang yang spesial! Kenapa kita ngomong Novia yang ada disini? Karena jujur pas dia keluar, aku pertama kali... Ini gara-gara bunda! Gara-gara bunda, Novia ada disini gara-gara... Pertama kali aku nangis di TV gara-gara kontestan keluar Kan kalo Mas Anna ga ngejuri kan dulu jarang nonton Idol Pas Mas Anna ngejuri terus suka mentengin kan? Terus masih ngeliat aku tuh salah satu menjagokan kamu untuk menjadi tiga besar Kita semua ngefansi Kita semua suka banget, suaranya bagus Terima kasih loh Terus ngeliat orangnya pertama kali as a person juga... Baru kali ini kayak begini kamu pun perasaan Senara ya? Senara ya? Jadi kita pengen tau dan pengen tanya-tanya tentang Novi Ya aku juga suka ya? Iya Tapi aku mau nanya dulu kenapa itu umurnya berapa sih? Novi baru-baru Januari kemarin 18 Ya Allah Ya Allah Jadi hadiah ulang tahunnya dia keluar Beneran 18 Ya kan hadiah ulang tahunnya kamu keluar kan? Serius nama tuh Jadi pas hari itu keluar pas ulang tahun... Minggu depannya dia keluar? Ya minggu depannya 18 Minggu depannya dia ulang tahun, eh minggu ini keluar? Iya Padahal udah kebayang tuh mau tampil terus di hari bulan tahun Ya Itu jadi pedih lah merding Tuh, netizen yang ga milih dia tuh, kasihan kan? It's okay Tuhan berkendak lain Mungkin jalannya bukan di situ Idol adalah jalan untuk menuju ke suksesannya Novi Perjalanan baru dimulai setelah Idol Iya bener Mungkin yang aku penasaran pengen nanya adalah Novi tuh suka nyanyi itu dari umur berapa sih? Dari se-arsi kayaknya dua tahun Dua tahun nyanyinya udah jago Ini nyanyi umur berapa? Tiga Tiga Yangnya lima Tiga belum bisa berenang Berat Arsi ya Allah Jani Emang Arsi udah bisa berenang Bisa deh, buat kan? Udah Wih jago dong Arsi coba Arsi suaranya kan bagus Cuma arsi nyanyi dong dikit Coba arsi nyanyi sama Novi Coba arsi nyanyi sama Novi Gue apa tuh yang suka I won't be silenced You can't keep me quiet Won't tremble when you try it All I know is I won't go speechless Speechless Let the storm in I cannot be broken No I won't live unspoken Cause I know that I won't go speechless All I know is I won't go speechless Speechless Yeay Suaranya kan Novia bagus ya Yeay Arsi pengen ga gedenya suaranya bagus ya kan Novia Amin Lebih lah Risa Terus dari kecil udah suka nyanyi Terus ikut lomba-lomba ga? Iya ikut lomba-lomba Pokoknya Novi kan Awalnya Berasal dari kampung kan Dari mana? Dari desa Nuangan Itu Bula Angmongondo Sulawesi Utara Manado Jadi mama orang? Orang Manado Papa? Sama Oh sama Cuma Kok kamu hitam? Karena Papa Karena Papa Dia ga hitam loh Ada hitam Dia mah orang Manado putih-putihnya Iya Papa Arab Jadi campur aduk Mama sama Papa Jadi lagi nih Aku pikir ini Pertama aku pikir orang Ambon Semua beneran Iya Semua banyak yang ngomong Dikira orang Ambon Aku pikir ada sana-sananya Apa mungkin ya Kayak ada keturunannya gitu Iya kamu tuh ngejual banget Kalo ke logo internasional tuh ngejual Ambiin Iya kan Poster-posternya Karena suaranya tuh bukan suara orang-orang Kayak suara bule Andai kan netizen kemarin pikirannya gini Menang Aduh Amin Ternyata ga banyak Netizen di rumah itu banyak yang ga berpikir kayak gitu Jagoanku tuh ada tiga Novi, Tiara sama satu lagi ada aja Ada tiga Iya Tapi ya Sudahlah Satu-satunya yang dijagokin aku Cie Oh jadi suka nyanyi dari zaman kecil ya Tapi keluarga ada yang bisa nyanyi semuanya atau Mama, Papa nyanyi Cuman kalo Kalo Papa memang dari dulu emang suka nyanyi Pernah ikut Apa? Asia bagus juga Dulu Papa Papa? Oh Mama Om juga penyanyi jazz Om juga seniman Iya Jadi Novi pas move ke Jakarta Novi udah latihan sama Om Jadi dilatih Omnya yang tadi? Iya yang tadi Oh itu katanya Opa Iya Opa Oh Opa Karena panggilan Sebenernya Om Cuman karena ada ponakan yang suka panggil Opa Jadi Novi juga ke ikut Manggil Opa Itu siapanya Mama Papa? Siapanya? Om itu sepupu 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 sama Papa Oke jadi keluarga udah ada darah yang Seniman Terus kamu berarti pertama kali ikut kejuaraan kayak Idol gini? Udah tiga kali sih sebenernya Menang? Dulu Ini gapapa disebutin Udah gapapa Dulu ini kan bukan TV Oh iya Boleh bebas Bebas Dulu Pernah Idola Cilik Sampai 5 besar Terus sebelum ikut Indonesian Idol 2018 tuh The Voice Sampai Life Round Iya Terus Baru ikut Indonesian Idol Aku ngeliat kamu ya Waktu awal Judging yang masih di awal Dengan yang sekarang Iya Dulu kamu Jadi cantik Iya Jadi ke awal juga gitu Kak aku Jadi cantik Sama Bener gak? Makasih Duluannya gak seterawat sekarang Iya Karena mungkin Karena di karantina kan gak kemana-mana Jadi cuma di hotel, studio Makan nasi kotak Gak artinya Perubahannya kamu tuh ngikut Idol tuh Ada hal yang banyak positifnya Iya Terus udah ngikutin ketiga juara gini kan Ketiga kali kamu ikut kontes kayak gini Terus gak juara Perasaan kamu gimana? Sebenernya sih mau juara tuh adalah bonus buat Novi Yang paling penting tuh Apa ya Setelah dari Idol Gimana gitu Job-jobnya di luar sana Rejekinya seperti apa Kayak gitu Yang penting Giat berlatih aja sih sebenernya Terus dari umur 2 tahun Sampai kamu besar 18 tahun sekarang Ini kamu latihan terus? Iya latihan Sama Om Sama Opa Satu hari berapa jam? Sama Opa terus? Iya Pokoknya sama guru gitu Kak coba latihan sama Opa nya Novi Kak Ayo Jadi Satu hari Berapa jam? Tergantung sih kalo misalnya lagi Satu minggu deh Satu minggu berapa kali ketemu Pokoknya setiap hari Setiap hari kan Kalo misalnya Lagi mau makan Abis makan Biasanya om Selalu kasih kayak referensi lagu Vy cobain lagu ini Coba kamu ambil whistle nya Coba kamu ambil falsed nya Gitu Jadi sampai ketemu gitu Fantesan Padahal dulu Novi Sebelum move ke Jakarta Novi belum terlalu kuat Falsed Whistle nya itu Belum terlalu Pas move ke Jakarta Om yakini Novi buat Kamu bisa Kamu bisa Coba Jadi pas Pertama kali Novi Cobain whistle Itu Di Indonesian Idol Om yakini Novi Dan bagus gitu Hasilnya Ya Kamu tuh kalo tampil ya Novi menurut aku tuh Selalu kayak udah bukan Fantesan gitu Ci Kayak udah Profesional Profesional Gimana Nanya Bu Gak deh suaranya Dari cara dia tampil Kayak dia yakin Dengan apa yang dia Bawain gitu loh Kan ada yang masih Kadang takut Gak kalo Novi tampil tuh Aku selalu gak takut Kalo ini bakal fales nih Ini gak nyampe gitu Kayak udah Wah Kan ada kalo Kontesan yang kita suka Tapi kita suka Aduh dia nyampe gak ya gitu Mobil segini Nah kalo dia tuh aku selalu yakin Ini masih dia nyampe Gitu Terus kamu bawain semua Genter nya juga enak kan Cucok Gak sebetulnya suka genre apa Iya Kalo dari hati sendiri Sukanya apa Pop EDM Wiss Iya Wow Wow Jadi kalo pilihan hati Lebih ke RnB Ke pop ya Iya Jadi suara suaranya sendiri Padahal kamu nyanyilah buruk juga Hehehe Nafi aku mau bingung deh Kamu kan aku pikir kan orang menado Berarti kan kamu Maksudnya agamanya aku pikir Mulan muslim Mulan muslim Iya Semua orang juga berpikir seperti itu Ternyata Ternyata kamu anak pesantren Emang iya beneran Iya Berapa lama emang di pesantren Dari dulu Novi pernah pesantren kelas 1 SMB MTS Masuk pesantren setahun Itu di sana? Iya di pesantren asal menado Itu pokoknya Novi gak bisa pegang hp Gak bisa dengerin musik Uh Setelah itu baru move ke Jakarta Itu berapa lama Pesantren Pesantren setahun Asrama Terus dari situ Novi latihan silap Di pesantren Wow Iya Latihan silap Terus Latihan tilawa Waaah Dari situ Tilawa Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal Muzzamil Kumillayla illa Quliila Nisfahu Awa inakus Minhu quliila Auzidh Nisfahu Inna Na Sani Nis 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 Yer Nis 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 وَذَكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا رب المشرك والمقرب لا إله إلا هو فاتهده الوكيلًا وَسُبِرْ عَلَى مَا يَدُورُونَ وَهْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَلِّي وَالْمُكَذِّبِينَ عُلِي النَّعْمَةِ وَمَحِّلْكُمْ تَوِيلًا عربiknya tuh jago gitu karena dipesantren terus kalo dipesantren berarti gak latihan dalam satu tahun latihan-latihan dalam itu kan latihan gak? pokoknya latihan-latihan ngaji aja gitu jadi cengkok-cengkoknya Novi tuh dapetnya dari situ lebih kuat gitu oh I'm crazy banyak yang rugi nih gak ada yang tau dan gak banyak banget yang kayak aku pas ngasih tau sedih Novi keluar tuh banyak yang mengira Novi tuh memang kayak maksudnya bukan-bukan pernah dipesantren terus banyak yang kira non muslim iya jadi karena kan dari benadu kan ternyata iya pas ini gak pernah dipesantren oke keren-keren Novi pas pertama kali Novi itu hari itu dibilang Novi harus pulang untuk mana dari keluarga gimana? iya harus terima dengan apa? lapang dada lapang dada iya harus terima dengan karena kita gak bisa ngapa-ngapain karena ini pure vote dari semua pemirsa kan ih bener sih tapi aku pas tiga-tiga itu kayak sebenarnya Novi ada ada feeling udah feeling kayak malam itu sebelum hari show Novi gak tenang tuh tidurnya terus kayak ada yang bilang kamu pulang gak apa-apa ya gitu terus pas Novi mandi pulang 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 Novi kayak mikir ini apa sih kayak kayak ada yang bisikin Novi gitu loh pas mau keluar pintu it's okay ya gak apa-apa kayak kayak ada yang kayak bisikan-bisikan gitu tapi di hari jadi pas pulang kamu gak tahu iya tapi dari H nya itu Novi bahagia aja gitu mau pulang yang penting gak apa-apa yang penting Novi udah ngelakuin yang terbaik Novi udah kasih nunjukin yang terbaik Novi bisa bernyanyi dengan baik bahagia bisa seperti itu kamu kan pada malam itu mendapatkan 5 standing ovation dari kalian kan juri-juri justru pas di standing ovation malah pulang ya iya yang salah siapa tuh gak tahu karena memang pure food dari ya misalnya netizen gak mau food kan ini yang milih nih ya mungkin netizen gak mau food kalian pikir udah aman kali oh keren gitu jadi jadi food mungkin salah-salah prediksi kali ya mungkin gak sih ya bisa jadi ya gak punya pulsa kata gak punya pulsa kata instan ini instan instagramnya ya komentar kan Novi udah punya fans sendiri kan fansnya apa? apa tanggapan fans pas tahu kamu pulang tuh pokoknya aduh pengen dibilang tapi mereka sedih banget pastinya karena udah gak bisa nonton Novi tiap minggu kan sampai hari ini iya gitu banyak banget yang bilang udah gak udah gak pernah nonton lagi semenjak ini sama ini kemarin kamu duet aku nonton trending nomor satu loh trending nomor satu loh yeay nanti nomor satu loh Ovi di youtube loh iya pipi duet pipi nyanyi dong harusnya dikit sama Novi disini dikit aja boleh dong eh nanti rekaman kan aku sama Novi jangan kebanti kebanti gak seorang yang kira-kira kalo nyanyi itu tahu diri kok dalam bernyantui yang penting tahu diri gak lah ke becanda itu bener soalnya banyak orang yang sudah berumur kadang nyanyi mau ngikutin gak bisa memang udah bedari beda kemampuan beda paon dan seterusnya Novi, kalo ngeliat kontestan-kontestan yang ada sama Novi ikut apa tuh babak apa sih? call the life tuh spekta yang Novi jagoin selain diri sendiri pasti ada temen yang jagoin tuh siapa? kalo dari segi apanya? vokal atau? ya vokal lah vokal iya tau aku harus dibilang ya siapa? gak apa-apa oke 3 yang Novi jagoin iya kalo yang kayak Diva itu kan misalnya suara yang Vestiva itu Liodra terus Tiara Liva itu semua yang ada di 3 besar maksudnya diantara yang dari awal sebenernya dari yang keluar-keluar mereka 3 tetap 3 itu atau ada yang sebenernya enggak kan dia berproses jadi dalam berjalan proses dia tau sendiri kemampuan masing-masing karena kumpul kan sebenernya sih semuanya kuat-kuat karena karakternya beda-beda semua jadi cuman ini gimana biar kita gerakin hatinya para hot para pemirsa ini gimana itu challenge-nya sebenernya iya kalo selama di Idol sendiri pelajaran yang kamu dapet apa aja? selama di Idol pelajaran lebih giat berlatih pastinya terus ngafalin lagu dengan cepat terus jaga makanan jaga istirahat yang cukup terus jaga badan sih biar tetap fit biar bisa bisa bernyanyi dengan oke di atas stage sebenernya gak dapet lagu yang kamu tuh sebenernya gak pengen nyanyi lagu itu susah gitu lagu apa ya? hmm enggak enggak ada sih semua semua bisa pasti rasa gak ada satu lagu yang menurut kamu tapi sebenernya yang PR banget itu lagu masih ada masih ada Deddy Dukun karena karena lagunya gitu iya jadi kamu mau improv-improv susah ya? iya susah dan orang-orang nunggu nih Novi nyanyi lagu Indonesia gimana caranya biar Novi nyanyi ini lembut tenang aku enggak ada itu iya enggak ada tenang terus orang bisa enjoy gitu jadi enggak usah keluarin teknik yang bagimana-bagimana karena kan Novi kalo nyanyi kan pasti lagu-lagu yang kayak gitu-gitu kan iya nah challenge-nya Novi tuh Novi harus nyanyi lagu ini dengan tenang santai gitu enggak boleh karena udah pengen diimprov gitu ya iya yang penting intinya bikin orang enjoy aja gitu dengerin Novi jarang nyanyi lagi di Indonesia lebih sering nyanyi lagi di luar iya cuman itu PR buat Novi Ciarus lebih banyak lagi Indonesia tapi memang dapet lagunya lagu gitu karena merasa suaranya cocoknya nyanyi di bulek enggak juga sih sebenarnya Indonesia pun karena suara dia emang suaranya bukanlah sih emang suara kayak orang kayak suara orang negro iya cuman kalo lagu-lagu kan dari tim musik jadi lagu dipilihin ya iya lagu dipilihin dari tim musik jadi kita juga harus terima iya oke selama kamu di idol yang kamu paling deket siapa? selama di idol paling deket sama Ainun sama Mahalini oh Mahalini kenapa kenapa alasannya kita suka crazy in love bareng di kamar oh tidurnya bareng-bareng ya? iya sama Kak Mirabet juga pokoknya ya apa aja yang kita lakuin makan bareng terus nonton bareng sampe lat-lat tidur apa ya lat tidurnya sampe jam 12 kayak gitu-gitu Kak Uli gak tau maaf Kak Uli iya pokoknya Kak Uli tuh gak dibolehin kita tidur terlalu malem gitu kecuali kalau musiknya apa? kalau musiknya yang kamu senengin abang? penyanyi? 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 kalau yang paling sebel itu sih di karantinan di karantinan yang paling sebel? gak ada andai ada pun gak mau diomongin kali ya ada-ada aja deh ini kreatifnya suka memancingin ya andai pun gak ada sebel gak boleh gabungin dia omongin gak ada kalau juri kalau juri juri yang paling pedes to be honest yang paling pedes Mas Anang karena pas awal itu pas proses judging itu Mas Anang bener-bener yang Novi nyanyi yang kayak gini terus gak deh aku kamu gak gak berpotensi untuk apa kamu gak punya iya gak bisa gak bisa gak bisa nyanyi yang lagu slow gitu ya yang kamu gak nyanyi tinggi terus waktu iya nyanyi apa waktu pas audisi? spirit Beyonce gimana? kita coba lagunya gimana? oh spirit watch the heavens opened yeah spirit can you hear it calling yeah he 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 h emm kayak gitu dibilang ngapa , ih Pipi tuh masa panah banget enggak dia kayak gitu tuh cuma iseng doang padahal dia tau itu tapi gak usah sedih Pipi, Pipi tuh bukan sama orang doang loh sama anaknya itu pedes bener-bener jadi pasti orang kadang mikir ah paling kalau Aura mah gak bakal di Gak pernah di iniin sama bapaknya. Ih, padahal sama aja. Gak berani, cuman sama si ini doang. Lebih pedes. Kalau sama yang ini udah ngalih sama bapaknya. Lebih pedes. Tapi pas udah mulai ada moodnya, itu pas Ngovi nyanyi I Have Nothing. Oh, nyanyi dua lagu? Enggak, pas selanjutnya. Tapi dia udah langsung oke pake. Tapi piyes kan waktu itu. Cuman komennya memang agak enak. Pas judging Ngo. Iya, pas judging Ngo. Tuh kan? Iya. Tuh. Enggak, gak mungkin dia doang ada. Sama Mas Ari Lasso kalau gak salah. Tapi Mas Ari Lasso ngasih golden ticket. Iya. Dia golden ticketnya Lasso. Bibi siapa? Aku Leodra sama... Somewhere. Hmm? Maksudnya? Kamu boleh dua? Dua. Oke. Makanya apa ya? Aku bilang... Idol itu unik. Idol itu unik dari dulu begitu. Tapi itulah gambaran sebetulnya kamu masuk sebuah ajang yang memang langsung dipilih Mas Ari. Makanya kalau udah masuk di spekta buat aku ini sebetulnya sampai di spekta. Sampai sepuluh itu, itu udah bagus. Memang punya. Enggak, harusnya tiga besar. Iya. Di dua. Dua. Kamu sekarang... Apa? Lagi sibuknya apa? Paling offer. 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 Udah ada offer ya? Wow. Udah dapet semua aja. Bagus. Terus gak bikin karya? Mau sih sebenarnya. Terus kamu sekarang jadi under siapa? Under... Karena belum selesai Idol. Oh sampai selesai. After selesai, terus baru? Baru bisa ditentukan kita di mana. Iya. Menentukan mereka? Iya. Atau kamu memang pas dengan sendirinya bahwa kamu boleh menentukan sendiri? Kayaknya dari SMN sih. Oh iya, berarti dipegang SMN. Berarti masih... Sampai ada kontraknya berapa tahun? Lima tahun. Oh ya sudah. Lima tahun ke depan kamu dipegang SMN. Taufi, aku mau nanya. Di antara semua performance kamu di Idol, menurut kamu yang kamu paling spektakuler tuh di tampilan lagu yang mana? Speechless. Speechless itu, terus Desert Tross. Itu aku sih paling suka Desert Tross ya. Iya. Di yang akhir-akhir, sebetulnya kamu kalau dibilang hampir susah untuk dibilang kamu itu tidak bagus. Enggak ada di dalam penampilan sebuah panggung. Itu sempurna. Pengalamanku. Mungkin ada orang yang bilang sempurna. Aku sih enggak bilang enggak. Karena apa? Apapun juga pasti ada miss. Masa nada dengan alat diadu dengan manusia itu udah pasti enggak. Benar ya. Pasti ada melenceng-melencengnya. Aku bilang sih seperti itu. Kamu bagus. Tapi memang masyarakat yang memang waktu itu kurang. Enggak tahu perkaranya. Makanya aku bilang kamu belajarlah di situ. Kalau aku bilang, kamu harus belajar bahwa ada masyarakat yang tidak suka dengan alat. Masyarakat kan suka-sukaan. Ada yang suka dengan pro dan kontra. Pro dan kontra dimana saja. Bukan satu tambah satu dua. Jadi kamu akan setinggi apapun pasti ada yang enggak suka. Itu yang harus kamu pegang. Yang penting kita suka. Pegangannya di situ sebetulnya. Ya jadi idol itu belajarnya sebetulnya di situ. Bahwa kamu itu dihadapkan oleh kenyataan. Bahwa pasti ada yang tidak suka dalam perjalanan mereka. Karena banyak orang yang merasa enggak begitu. Ya banyak. Banyak yang merasa bahwa enggak orang suka. Kenyatanya enggak. Ya itulah kamu dihadapkan di kenyataan. Kamu bagus. Tapi di sini pelajarannya mungkin kalau aku bilang. Kamu berjaya besar dong. Kamu siap kalah. Bahwa dalam hidup pasti ada kamu. Biasanya yang kalah-kalah malah berhasil kan? Iya. Marionjola itu kan keluar di enam. Terus siapa lagi? Firsa bukan nomor satu. Firsa bukan nomor satu. Atmes juga bukan nomor satu. Judika? Judika nomor dua. Unmesh nomor satu. Unmesh nomor satu. Eh Unmesh nomor satu. Unmesh nomor satu. Si racing star soalnya nih. Bukan Idol sih. Iya. Judika nomor dua. Iya sama. Kamu ada niatan. Kamu kan masih 18 tahun nih. Perjalanannya masih panjang banget. Iya. Ada niatan enggak mau kayak aku mau go internasional gitu. Niat banget. Pastilah. Karena dari postur, dari suara. Bisa lah pasti. Amin. Enggak mencari lagu yang kelas. Yang paling penting apakah kamu udah belajar selatih bahasa Inggris lagi. Iya. Enggak. Bisa enggak bahasa Inggris? Bisa. Kalau aku bilang harus kamu. Ini beruntung banget jago bahasa Inggris. Terus. Kalau aku. Ini jago banget. Jago aja. Kalau aku jago. Aku. Aku belajar bahasa Inggris tuh sama adek aku kan. Karena dia belum turun. Kamu tuh adek kakak ada berapa sih? Berapa bersaudara? Ada empat bersaudara. Cuman beda-beda tempat semua. Jadi kakak di Makassar. Ada yang. Aku kan anak kedua. Yang ketiga itu di Kota Menado. Terus yang terakhir masih sama orang tua. Di? Di Nuangan sana. Bola Amondo. Jadi mama papa kamu sebenernya ada dimana sekarang? Di Bola Amondo. Oh bukan di Jakarta. Oh bukan di Jakarta. Jadi Nafi stay sama om sama tante. Oh oke. Oh apa itu tadi. Oh. Jadi dulu pas audisi itu memang dari sana langsung ke sini ya pak? Udah di sini sih? Nafi udah stay di Bekasi. Oh. Jadi ikut audisinya yang di Jakarta. Oke. Oh jadi. Perjuangannya tuh. Nafi dulu pas idola cilik perjuangannya yang lebih gila lah. Nafi kan dari kampung kan Kota Menado nya itu 6 jam. Oh Jawa. Sekitar 6 jam. Terus. Nafi mobil? Iya. Terus. Papa kan waktu itu belum ngizinin Novi dari kelas 1 SD. Eh dari kelas 2 SD. Novi ngizinin buat ikut idola cilik. Sampai kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Sampai kelas 6 gak diizinin. Akhirnya kelas 6 tuh Novi memberanikan diri untuk naik taksi. Taksi kampung. Ke. Taksi kampung? Iya. Kota Menado. Dan itu bener-bener mobilnya udah full banget. Kamu yang peta-petan gitu. Dan tinggal ada galon bensin di paling belakang. Yaudah Novi it's okay. Novi duduk di paling belakang. Duduk gak papa muntah 6 jam. Pas sampai di kampung Arab di Menado. Itu papa kan udah disana. Karena ade lagi sakit kan. Dibawa kesana. Terus pas Novi tetap pintu. Assalamualaikum. Allahuakbar kenapa nih anak udah disini? Bahlul. Kayak gini-gini. Iya. Kayak gitu kan. Kalau marah. Kaget pokoknya. Ya Alhamdulillah. Karena keberadiannya Novi. Tapi bisa menghantarkan Novi sampai sekarang ini. Terus dari situ kamu ke Idola Cilik mana? Idola Cilik audisinya di Menado Musim. Di Menado Musim. Di Menado Musim. Abis itu kamu berapa? Iya. Kita kepilih 3 orang yang dari Menado ke Jakarta. Terus Alhamdulillah sampai. Sampai 5 besar. Sampai 5 besar. Oke. Itu berarti umur. Umur 11 tahun. Berarti perjuangannya kamu tuh udah lumayan besar ya. Iya, iya, iya. Untuk masuk ke Indonesia Indonesia gitu. Semoga kamu bisa berhasil kedepannya. Iya, iya. Terus mungkin. Bisa dia. Berhasil. Banget. Bisa. Kamu ini cuma menunggu. Siapa yang menciptakan lagu buat kamu. Iya. Itu doang. Kamu menemukan lagu yang bagus. Kamu pasti akan sampai. Karena fans kamu udah nunggu. Kalau dibilang kemampuan, udah diuji di panggung idol. Gitu. Jadi udah diuji. Kamu tinggal menunggu waktunya saja. Jadi, menunggu waktu ini kalau sarannya aku adalah belajar bersosialisasi. Bersosialisasi. Aku coba besen aja. Karena kamu belajar nyanyi udah gak perlu lagi. Cuma tinggal latihan aja. Latihan aja. Tapi bersosialisasi itu nanti kuncinya kamu. Dalam hidup di kota besar seperti Jakarta. Apalagi nanti kamu akan jadi artis. Kumpul dengan kehidupan gemerlap Jakarta. Itu godaannya kamu di luar itu akan sangat luar biasa. Apalagi masih 18 tahun. Aku gak kaget loh. 18 tahun loh. Kamu kok dipanggung. Ternyata sekarang Aylan muda-muda aku tuh. Baru tadi. Iya, iya, iya. Memang. Yang paling muda siapa? Yang paling muda itu Liudra. Hah? Ziva malah lebih atas dari Novi. Satu tahun. Eh, enggak. Iya, iya. Liudra paling muda. Liudra paling 6. Eh, 17. 17. Sekarang tahun 17. Yang paling tua itu Kak Olivia. Kak Olivia, terus Kak Alcisa. Itu berapa bersaudar ya? Eh, berapa bersaudar. Sampai berapa ya? Apa? Kok gak pernah tau Olivia? Kak Olivia itu sampai... Olivia ada. Hmm... 13. 13 besar ya? Iya, 13. 13. Apa? Enggak nonton ya? Enggak nonton. Aku baru nonton pas full besar ya? Iya. Aku nontonnya pas. Hehehe. Habisnya aku pengen nyobain Kak Oral biar dia tembaknya. Supaya kita klik. Supaya orang yang terpacu. Bisa. Soalnya banyak senang banget ya. Ampun. Yah. Udah. Yeay. Yah. Bukannya stress gitu. Loh. Loh. Bukan itu tadi. Bikini gue gak tau. Dat gue. Dat gue. Dat gue. Eh, tapi aku mau request dulu Moon, please. Closing-nya Pipi sama Raphne dikit aja. Apa? Nyanyi bareng. Dikit-dikit doang. I like to. A whole new world. 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 A new fantastic point of view. No one to tell us no. A where to go. Or say we're only dreaming. A whole new world. A dazzling place I never knew. But when I'm away up here. It's crystal clear. Then now I'm in the whole new world. A whole new world. A whole new world. With you. Yeay. Okay guys. Yeay. Dimana sih. Ditunggu karena aku mau duet sama. Sama Novia. Di channel youtube aku. Yuhuuu. Engga. No. Okay guys. Jangan lupa subscribe, like, and subscribe. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Oke terima kasih. Bye bye. Bye bye.